Ketua Umum Partai Amarat Nasional Amin Rais mengaku menerima uang 600 juta rupiah dari Yayasan Sutrisno Bahir yang ditransfer ke rekeningnya antara 15 Januari hingga 13 Agustus 2007. Sebelumnya, Jaksa Pendut Umum KPK menyebutkan bahwa uang tersebut merupakan bagian dari keuntungan korupsi alat kesehatan yang melibatkan mantan Menkes, Siti Fadila. Lalu seperti apa perjalanan uang tersebut dan bagaimana pula tanggapan Amin Rais hingga KPK atas kasus tersebut? Guna membahasnya sudah ada Yashi Sharif di Green Studio yang akan menjelaskannya kepada Anda. Yashi, silakan. Ya baik, terima kasih Kevin Egan. Benar sekali nama Amin Rais disebut dalam persidangan korupsi al-Kes yang melibatkan mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadila. Berikut kita akan lihat gambaran aliran dana korupsi al-Kes yang kabarnya menyerep nama Amin Rais. Kita lihat informasinya di sini. Yang pertama di sini informasi terkait dengan Kementerian Kesehatan mengadakan tender yang akhirnya dimenangkan oleh PT Indo Pharma TBK yang ditunjuk langsung oleh Siti Fadila, yang di Menteri Kesehatan saat itu. Selanjutnya membayar PT Mitra Medi II sebagai supplier atau sebagai pemasok. Kita lihat informasi selanjutnya. Di sini kita lihat di mana pada tanggal 2 Mei 2006 PT Mitra Medi II mengirimkan uang sejumlah Rp741,5 juta ke rekening Yurida Adlaini Sekretaris Yayasan Sutrisno Bahir Foundation. Dan berikutnya lagi pemirsa, pada tanggal 31 November 2006 PT Mitra Medi II mengirimkan uang sejumlah Rp50 juta kepada rekening yang sama yakni Yurida Adlaini selaku Sekretaris dari Yayasan Sutrisno Bahir Foundation. Dan berikutnya kita lihat di sini informasi di mana Yuki Shahrun sebagai Ketua Yayasan Sutrisno Bahir meminta Yurida Adlaini untuk memindah bukukan sebagai sebagian dana kepada Nuki dan Tia yang selaku anak Siti Fadila Supari, yang dimantan Menteri Kesehatan. Selanjutnya sebagian uang tersebut dikirimkan kepada Amin Rais melalui rekeningnya sebanyak 6 kali dengan besaran masing-masing Rp100 juta. Kita simak informasi tanggal berapa saja uang tersebut dikirimkan ke rekening Amin Rais di mana ada tanggal 15 Januari 2007, selanjutnya 13 April 2007 yang masing-masing dikirimkan Rp100 juta ke rekening Amin Rais. Berikutnya 1 Mei 2007 dan 21 Mei 2007 secara berkala. Kita lihat lagi di tanggal berikutnya ada 13 Agustus dan juga 2 November yang masing-masing seluruhnya dikirimkan Rp100 juta. Dan di sini kita lihat informasi bahwa sebetulnya penerimaan dana dari PT Mitra Medi II kepada Yayasan SBF yang kemudian sebagiannya ditransfer ke rekening pengurus DPP PAN telah sesuai dengan arahan Siti Fadila untuk membantu PAN. Dan pemirsa kita lihat setelah namanya disebut dalam sidang korupsi Alkes yang melibatkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Amin Rais pun mengakui pernah menerima uang tersebut dari Sutris Nobahir yang kala itu disebut sebagai bantuan. Berikut kita lihat keterangan dari Amin Rais setelah namanya disebut dalam persidangan. Kita lihat di sini pemirsa karena itu terjadi 10 tahun lalu. Saya segera merefresh memori saya. Pada waktu itu Sutris Nobahir mengatakan akan memberikan bantuan keuangan untuk tugas operasional saya untuk semua kegiatan sehingga tidak membebani pihak lain. Berikutnya Amin Rais juga mengatakan, Saya pernah menanyakan kepada Sutris Nobahir, Mengapa Anda membantu berbagai kegiatan saya? Jawabannya adalah saya disuruh ibunda saya membantu Anda. Jadi ketika dia menawarkan bantuan tiap bulan buat kegiatan operasional saya, saya anggap itu adalah sebagai hal yang wajar. Dan selanjutnya Amin Rais juga menyebutkan, Nah kalau kejadian 10 tahun lalu kini diungkap dengan bumbu-bumbu dramatisasi di media sosial dan sosial, Tentu akan saya hadapi dengan jujur tegas apa adanya. Dan pemirsa sementara juru bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan, Ini akan mempelajarinya dan nantinya akan disampaikan hasilnya secara berjenjang. Kita lihat berikut keterangan dari Febri Diansyah. Febri Diansyah menyatakan, Setelah pembacaan tuntutan kemarin, Tentu kami perlu mendengar terlebih dahulu pembelaan dari terdakwa, Dan setelah itu ada agenda putusan. Kami akan simak dan pelajari dulu semua tentang fakta yang muncul di sidang tersebut. Berikutnya Febri Diansyah juga menyatakan, Kita akan menganalisis seluruh fakta yang muncul tersebut. Dan nanti penuntut umum yang tentunya juga akan menyampaikan hasilnya secara berjenjang di KPK. Demikian Egan informasi yang bisa saya sampaikan untuk Anda. Kita kembali ke Egan di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Yasi Syarif dan pemirsa. Saat ini kita telah bersama dengan anggota Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional, Sabri Saeban, Pak Sabri Selamat Malam. Selamat malam, Berita 1. Selamat berpuasa. Terima kasih, Pak Sabri. Selamat berbuka puasa untuk Pak Sabri. Pak Sabri, Ketua Majelis Kehormatan PAN Amin Rais dikatakan terlibat dalam korupsi alat kesehatan. Tanggapan PAN seperti apa? Saya tidak mau bicara soal partai. Karena saya sudah tidak lagi di dalam eksekutif partai. Yang kedua, kalau berbicara mengenai Amin Rais, beliau sahabat saya yang telah bergaul dengan saya lebih kurang 30 tahun. Sepak terjangnya saya tahu betul dan beliau adalah seorang yang sangat konsekuen dan konsisten dengan ucapan-ucapannya. Oleh karena itu, kalau saya ditanya bagaimana tanggapan saya, tentunya saya tidak akan masuk ke ruang yang ke arah politik. Demikian. Baik, Pak Sabri, tapi Amin Rais menyatakan bahwa aliran dana yang masuk ke dalam rekeningnya diakui ada 600 juta. Dan kemudian itu merupakan bantuan dari Yayasan Sutrisno Bahir yang merupakan juga anggota PAN pada waktu itu. Nah, ini kan berarti wajar kalau misalnya media masa kemudian mengkaitkan. Jangan-jangan PAN turut bermain dalam kasus ini, Pak Sabri. Ya, insya Allah sejauh yang saya tahu, tidak ada hubungan langsung antara Menteri Kesehatan, Siti Fadillah, dengan Amin Rais. Saya tahu betul, soal ada aliran dari Sutrisno Bahir ke Pak Amin, itu adalah sebuah pemberian dari seorang anak kepada orang tuanya. Karena Sutrisno Bahir pasti banyak mengetahui sepak terjang Amin Rais dalam kegiatannya sehari-hari, hingga apa yang diberikan itu menurut saya adalah wajar. Soal sumber dana yang dari mana datangnya, saya tidak tahu. Namun demikian, apa yang saya pernah baca dan dengar di media, ya. Bu Menteri sendiri pernah mengatakan, saya tidak pernah ada hubungan dengan partai. Amanat nasional. Nah, oleh karena itu, ini testimoni saya, karena saya tahu betul siapa Amin Rais, janganlah di dalam suasana bulan Ramadan ini, kita melemparkan isu-isu yang negatif terhadap seseorang yang berakibat kepada gonjang-ganjing politikan nasional kita. Baik. Pak Sabri, sebelum saya ke Lola di ICW, Pak Sabri, kalau misalnya memang ada begitu banyak orang yang katakanlah ingin membantu Amin Rais pada waktu itu, katakanlah untuk dana operasional, mungkin sepengetahuan Pak Sabri, ada berapa banyak, Pak? Pihak-pihak yang mungkin saja, tidak hanya yayasan Sutri Sombahir, tapi kemudian mungkin yayasan-yayasan yang lain, atau mungkin sesama kader partai. Apakah memang ini pola yang begitu jamak di dalam keadaan partai sendiri, semoga kemudian transfer dengan jumlah yang begitu besar, itu sudah sering terjadi, Pak Sabri. Tanggapannya bagaimana? Begini ya, kalau soal transfer men-transfer, saya tidak punya pengetahuan dan tidak mengetahui lah, kasarnya tidak mengetahui sepak terjang siapapun kepada Amin Rais. Tapi yang saya tahu, Amin Rais itu bukan seorang yang bisa, ya, digeser ke kanan atau ke kiri. Beliau itu adalah seorang reformis, yang sama sekali tidak mau tahu apa yang akan menjadi persoalan orang lain. Tapi menyangkut kepentingan negara, dia pasti, ya, kalau diminta untuk menjadi saksi, dia akan pasti mau bukaan. Nah, oleh karena itu, saya beranggapan, ya, kalau masalah ini juga mau diungkap, saya hakul yakin Amin Rais akan datangin siapapun untuk membuktikan apa yang telah terjadi pada diri dia dengan tuduhan-tuduhan yang ke arah negatif. Baik, saya ke Mbak Lola sekarang, kalau kita cermati bahwa Amin Rais menyatakan bahwa ia tidak tahu asal dana itu, yang dia tahu itu datang dari Yesan Sutrisno Bahir, itu untuk dana operasionalnya. Sekarang, kalau menurut Anda sekarang kewajiban dari Amin Rais itu seperti apa sekarang? Bagaimana ia membuktikan bahwa ia betul-betul tidak terlibat dalam hal tersebut? Karena kan kalau orang berbicara juga harus disertai dengan bukti apabila, apalagi kalau ini kasus hukum, ya. Bagaimana, Mbak Lola? Ya, sebetulnya kalau misalnya namanya baru diucapkan dalam persidangan, gitu ya, meskipun memang ada dugaan bahwa ini ada kaitannya dengan tindak pidana, tapi kan forumnya sebetulnya masih ada di lain kesempatan. Artinya gini, proses hukum tuh belum berjalan, gitu. Kalau misalnya Pak Amin Rais merasa perlu mengklarifikasi berbagai hal, rasanya tadi yang juga sudah disampaikan dalam konferensi pers, misalnya itu silahkan saja, gitu. Tapi rasanya kalau memang ingin pembuktian yang lebih valid, gitu kan, itu rasanya lebih patut jika menunggu proses hukum yang berjalan, gitu. Seandainya nanti ke depannya apakah Pak Amin dipanggil sebagai saksi, gitu kan. Itu kan sebetulnya juga adalah hak bagi yang bersangkutan untuk membuktikan sebaliknya, gitu ya. Jadi dalam konteks itu rasanya kita sejauh ini harus menunggu aparat penegak hukum dalam hal ini KPK dalam pengembangan perkara ini ke depannya. Apakah kemudian yang bersangkutan perlu dipanggil, gitu ya, sebagai saksi, dan tergantung dengan sejauh apa kemudian perkara ini berkembang. Perlu nggak tapi sekarang 600 juta rupiah itu dikembalikan? Karena kan tadi Mbak Lola bilang, ini kalau misalnya memang terbukti itu merupakan aliran dana, gitu ya, sebagai bentuk gratifikasi, gitu ya. Ini harus dikembalikan, tidak? Kan Pak Amin Rais ini nggak tahu itu asal dana dari mana, gitu itu bagaimana? Ya, rasanya pun kalau misalnya ada kerugian keuangan negara yang dikembalikan, gitu ya, itu tidak menghapus pidananya, gitu. Jadi, dan itu diatur dalam Undang-Undang Tipikor. Sehingga pun kalau misalnya ada pengembalian uang, gitu ya, tapi kasusnya sudah berjalan dan ke depannya mungkin entah ada pembuktian atau tidak, gitu ya. Tapi pada intinya begini, kerugian keuangan negara ketika pun sudah dikembalikan itu tidak akan menghapus pidana, gitu. Jadi, kalau misalnya sekarang, toh ini juga sudah berjalan bahkan 10 tahun, gitu ya, kebelakang, rasanya channel itu sudah tidak memungkinkan lagi untuk ada sekarang, gitu. Beda ketika misalnya Pak Amin ketika menerima uang itu dalam kapasitasnya, ketika itu sebagai misal ketua MPR, yang bersangkutan memang wajib untuk lapor dalam jangka waktu 30 hari, gitu ya, soal gratifikasinya. Sehingga itu masih bisa masuk skema itu. Tapi kalau misalnya sekarang rasanya sudah tidak ada lagi dan kita harus tunggu proses atau jalur apa yang akan ditempuh oleh aparat penegak hukum berkaitan dengan informasi atau fakta persidangan yang berkaitan dengan Amin Rais ini. Baik, kita jeda dulu, kita akan lanjutkan dulu kita. Pak Sabri ditahan dulu, kita akan kembali ke Anda nanti usaha jeda. Pemirsa Pemerintah Tukang akan segera kembali.